Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di Trick ID. Hari ini saya akan membahas cara kerja TSOP, khususnya TSOP 1838. Video ini akan memperlihatkan bagaimana reaksi TSOP saat menerima imbran merah dari sebuah remote. Bersama dengan itu, kita akan mengukur nilai output dari TSOP menggunakan multimeter. Sebelum memasuki fase pengukuran, izinkan saya sedikit menjelaskan apa itu TSOP. TSOP adalah singkatan dari T-Mix Semiconductor Optoelectronics Potom Modules. Sebuah komponen yang berfungsi sebagai penerima sinar inframerah untuk kebutuhan sistem kontrol jarak jauh. TSOP, khususnya TSOP 1838 dapat menerima sinar inframerah dengan frekuensi pembawa 38 kHz. Dan biasanya remote TV, remote DVD, remote Xiaomi, dan remote universal lainnya bekerja dengan frekuensi pembawa 38 kHz. Atau kurang lebihnya pada rentang 36 kHz sampai dengan 40 kHz. Jadi, TSOP ini akan bereaksi apabila menerima sinar IR dari remote-remote tersebut. TSOP biasa ditemukan pada mesin TV, mesin DVD, dan segala unit elektronik yang dikendalikan dengan remote inframerah. Selain dari unit-unit tersebut, kamu juga bisa membelinya. TSOP dibanderol dengan harga mulai dari Rp850 saja. TSOP memiliki 3 buah kaki atau 3 buah pin. Dan ini adalah blok diagram dari 1 buah TSOP. Pin 1 adalah pin output, atau bisa juga disebut dengan pin data atau pin sinyal. Pin 2 adalah pin ground, tempat masuknya tegangan negatif. Dan pin 3 adalah pin PCC, untuk masukkan tegangan positif. Sesuai data sheet-nya, TSOP mampu disuplai tegangan DC antara 4,5V sampai dengan 5,5V. Dan TSOP ini mampu menerima sinar IR dari sebuah remote dalam jangkauan hingga 35 meter. Saya sudah mencobanya pada video yang berjudul Remote Control On-Off yang diterapkan pada sebuah pos ronda. Dan ini adalah 30 meter dari rangkaian. Kita coba. 30 meter masih sensitif. Nah, sesuai judul yang tertera, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana reaksi TSOP jika dilihat dengan alat ukur. Saya akan memberikan sebuah contoh sesuai analisa saya sendiri. Dengan memberikan catu dari 5V dan mengukur pin output menggunakan multimeter. Hasilnya adalah, kita bisa lihat bahwa jika TSOP disuplai tegangan 5V, maka pin output mengeluarkan tegangan sekitar 2,3V. Saat TSOP menerima infra merah, jarum multimeter bergerak yang membuktikan bahwa pol tase pada output berubah beberapa pol saat tombol remote ditekan. Agar lebih jelas, sekarang saya akan menerapkan sebuah elko 4,7 mikroparat yang diterapkan pada pin output dan pin ground, dengan menyesuaikan polaritasnya. Hasilnya adalah, pol tase pada pin output yang awalnya sekitar 2,3V, kini berubah menjadi sekitar 0V saat tombol remote ditekan. Bisa dibilang, peran elko pada saat ini adalah sebagai pembangkit sinyal output dari TSOP. Sederhananya, fungsi elko untuk memperlancar keluaran dari TSOP. Atau jika kamu punya istilah lain dari peran elko pada praktek ini, tulis saja di kolom komentar. Kesimpulan yang saya ambil dari praktek ini adalah, saat menerima infra merah, TSOP menjadi aktif. Aktifnya TSOP menyebabkan tegangan pada output berubah, dari 2,3V menjadi 0V. Atau dengan kata lain, output yang awalnya high berubah menjadi low. Catatan, nilai 2,3V pada pin output dalam keadaan standby bukan sebagai acuan. Nilai tegangan tersebut bisa saja berbeda-beda, tergantung TSOP yang kamu gunakan, catu daya yang dipakai, dan sebagainya. Perubahan yang awalnya high menjadi low pada output TSOP membuat saya berasumsi. Bagaimana jika output dari TSOP disumplai ke sebuah modul relay? Tentunya modul relay berinput low. Jadi, ketika tombol remote ditekan, maka modul relay akan aktif. Tentu saja, karena modul relay mendapatkan sinyal input yang dibutuhkan, yaitu low. Dan ketika tombol remote dilepas, maka kondisi modul relay akan kembali seperti semula. Kondisi tersebut akan terus berulang selama tombol remote ditekan dan dilepas. Kondisi tersebut akan terus berulang selama tersebut. Pertanyaannya, dengan mengkombinasikan TSOP dengan LK4,7 mikroparat, apakah sudah cukup untuk membuat sebuah rangkaian? Jawabannya adalah ya. Dengan menggaris bawahi bahwa TSOP ini mengeluarkan sinyal output low saat tombol remote ditekan. Tapi, untuk rangkaian dengan hasil yang lebih efektif, kamu bisa melihat data sheet dari TSOP itu sendiri. Pada data sheet tersebut, sudah disertakan sirkuit yang direkomendasikan untuk mengaplikasikan TSOP pada Arduino maupun pada microcontroller lainnya. Disitu juga dijelaskan, di rangkaian seperti ini direkomendasikan untuk menekan gangguan jatuh daya yang kita gunakan. Nah, jadi intinya dalam keadaan standby, output dari TSOP stabil pada kondisi high. Dan ketika TSOP menerima imprah merah, TSOP menjadi aktif. Akhirnya, output yang awalnya high berubah menjadi low. Dan sebentar lagi, saya akan menampilkan deskripsi lengkap dari TSOP serta fitur-fiturnya. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Kritik dan saran dipersilahkan untuk saya yang masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!